5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik Tema 2, subtema 1, pembelajaran yang kedua khususnya untuk adik-adik yang duduk di kelas 4 Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Selain matahari, apalagi ya sumber energi di bumi Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar bahwa matahari adalah sumber energi terbesar di bumi Matahari adalah sumber energi panas dan sumber energi cahaya yang terbesar di bumi Nah hari ini kita akan belajar sumber energi apalagi ya Ayo kita cari tahu bersama-sama Kalian sudah mempelajari manfaat dari energi panas matahari Salah satu manfaat energi panas matahari adalah untuk membantu pertumbuhan tanaman Ya khususnya untuk proses yang namanya proses fotosintesis Nah sekarang amatilah teks notasi angka pada lagu menanam jagung yang berhubungan dengan pertumbuhan pada tanaman Ini adalah teks lagu menanam jagung ciptaan Ibu Sud ya Adik-adik pasti sudah tahu lagunya Adik-adik disini dalam teks menanam jagung ini ada nada-nada yang akan kita pelajari Nah disini ada lagu menanam jagung ini yang kalian bisa pelajari di rumah kalian masing-masing Lagunya seperti ini adik-adik Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita Ambil cangkulmu, ambil bangkurmu Kita bekerja tajemu-jemu Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam Tanahnya longgar jagung ku tanam Nah itu tadi lagu menanam jagung Berikut adalah urutan tinggi nada Dalam lagu menanam jagung tadi ada nada-nada adik-adik Nah nada satu disini itu kalau kita baca do Dua itu re Tiga itu mi Empat itu fa Lima itu sol Enam itu la Tujuh itu si Do, re, mi, fa, sol, la, si Nah kembali ke angka satu lagi Ke nada satu Itu berarti do di atasnya dari do yang awal ini Jadi kalau ada nada do titik di bawah itu berarti nadanya rendah Nah semakin ke kanan nadanya akan semakin tinggi Itu diberi tanda dengan titik di atasnya Jadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do Jadi do nya do tinggi adik-adik Semakin ke kanan semakin tinggi Nah pada teks lagu tadi kalian bisa menandai Mana yang nada tinggi mana yang nada rendah Birama lagu menanam jagung tadi adalah 4 per 4 Itu menunjukkan bahwa dalam satu birama terdapat 4 ketukan Nah ada 4 ketukan yang satu ketukannya itu bernilai 1 per 4 Jadi Ayo kawan kita bersama Menanam jagung di kebun kita Nah itu ada ketukannya adik-adik Lalu disini ada tanda re ya sama-sama re lalu di garis atasnya Ini menunjukkan bahwa kedua nada ini dalam satu ketukan Jadi masing-masing itu dinyanyikan 1 per 8 ketukan Nah itu tadi kita sudah belajar tentang tinggi rendah nada dan tentang birama Tanaman jagung dapat tumbuh karena air Apakah air juga merupakan sumber energi? Nah kita mau cari tahu nih apakah air itu juga termasuk sumber energi Energi air Air merupakan salah satu sumber energi Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktifitas Tidak hanya manusia Tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air Selain diminum air juga kita gunakan untuk memasak Mencuci, mandi dan lain-lain Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik Salah satunya dengan menggunakan kincir air Nah disini ada gambar kincir air Kincir air ini digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air atau menghasilkan sumber energi listrik Aliran air akan dialirkan ke turbin adik-adik Lalu turbinnya itu akan berputar sehingga menghasilkan energi listrik dari generator yang ada Ini adalah manfaat dari air untuk kehidupan manusia Untuk mencuci, memasak, untuk pertanian Untuk kita menyirami petumbuhan Untuk minum hewan, makan hewan Mandi hewan ya Untuk mandi manusia juga Untuk cuci tangan Untuk pihak perhotelan itu juga membutuhkan air untuk kamar mandinya Lalu pelayaran juga berhubungan dengan air juga Jadi adik-adik ternyata air itu dimanfaatkan dari berbagai lini kehidupan Dari kehidupan kita sehari-hari Dari perhotelan, dari pertanian, perkebunan, pelayaran Semuanya membutuhkan air dalam kehidupannya Air sangat penting bagi kita Setiap orang itu berhak mendapatkan air yang bersih Jadi adik-adik air itu merupakan sumber energi Dan air itu sangat penting bagi kita Kita bisa bayangkan bagaimana manusia tidak bisa hidup tanpa air Kita setiap hari pasti butuh air Ya kan adik-adik? Lalu setiap orang itu mempunyai hak untuk mendapatkan air yang bersih Nah disini ada gambar air itu digunakan untuk minum Dan untuk mandi Mengapa anak tersebut minum adik-adik? Karena pastinya haus ya adik-adik ya Lalu mengapa anak tersebut mandi? Karena badannya kotor Dia ingin membersihkan tubuhnya Apakah mandi dan minum adalah suatu kebutuhan? Ya adik-adik mandi dan minum itu adalah sebuah kebutuhan Apa yang terjadi jika ia tidak mempunyai air bersih? Apakah bisa minum? Tentunya tidak Apakah bisa mandi? Tentunya tidak adik-adik Jadi tidak mungkin kita meminum atau mandi dengan air yang kotor Apakah kita semua membutuhkan air bersih? Tentunya iya adik-adik Dan apakah semua makhluk hidup berhak untuk mendapatkan air bersih? Ya semua makhluk hidup itu berhak mendapatkan air bersih Lalu apa ya yang dimaksud dengan hak? Nah kita akan belajar tentang pengertian hak dan kewajipan Serta contoh-contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari Apa itu hak? Dan apa saja contoh dari hak berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945? Hak adalah segala sesuatu yang secara sah harus diterima oleh seseorang Dengan memperhatikan hak orang lain Jadi hak itu adalah segala sesuatu yang bisa kita terima Tetapi tidak boleh mengabaikan hak orang lain Nah disini hak warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah Yang pertama kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan Yang kedua kita berhak mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak Yang ketiga kita berhak untuk berkumpul berserikat dan mengeluarkan pendapat Yang keempat kita mempunyai hak untuk memeluk agama dan beribadat sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing Yang kelima kita punya hak untuk ikut serta dalam bela negara Ini adalah hak-hak berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Yang terakhir adalah hak untuk memperoleh pendidikan Lalu apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku Apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku Nah disini kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah Kita berkewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan Lalu kita berkewajiban juga ikut serta dalam bela negara Mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya Ini adalah kewajiban kita untuk mengikuti pendidikan Nah sekarang hak anak di rumah Adik-adik itu di rumah punya hak Nah hak adik-adik yang harus diterima itu apa saja? Yang pertama adalah hak mendapatkan kasih sayang Jadi kalian harus memperoleh kasih sayang dari orang-orang atau keluarga kalian masing-masing Lalu kalian juga mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari keluarga kalian Kalian juga berhak untuk bermain adik-adik Nah wah berarti kalau aku boleh bermain adik-adik Terus aku bermain seenaknya dong Tidak seperti itu adik-adik Tetap kalian bermain harus sesuai dengan aturan Harus tahu waktu juga Lalu hak kalian di rumah adalah Hak mendapatkan kesehatan dari orang tua kalian Kalian dirawat dengan baik Dididik dengan baik Itu adalah hak kalian Lalu hak mendapatkan pendidikan Jadi kalian berhak untuk mendapatkan pendidikan dari keluarga kalian Disekolahkan oleh mama papa kalian atau ayah ibu kalian Lalu hak anak di sekolah Nah hak anak di sekolah itu hampir sama dengan hak anak di rumah Yaitu mendapatkan kasih sayang dari guru dan orang-orang yang ada di lingkup sekolah Lalu kalian berhak juga mendapatkan perlindungan di sekolah kalian Lalu mendapatkan kesehatan juga itu merupakan hak kalian Misalnya kalian sedang sakit Nah kalian berhak untuk beristirahat Atau di UKS Untuk berobat di UKS Itu hak kalian adik-adik yang bisa kalian terima di sekolah Lalu hak mendapatkan pendidikan dari guru Jadi kalian berhak untuk mendapatkan pendidikan pembelajaran dari guru Berikutnya adalah kewajiban anak di rumah Nah ini apa yang harus kalian lakukan di rumah Tadi kan kewajiban itu apa yang kita lakukan Yang pertama adalah kewajiban belajar Yang kedua adalah kewajiban membantu orang tua Jadi kalian wajib dan harus untuk belajar Lalu wajib membantu orang tua kalian Kewajiban anak di sekolah adalah mematuhi tata tertib sekolah Harus mematuhi ya Menghormati dan mematuhi nasihat guru Atau orang-orang yang berada di lingkungan sekolah Menjaga kebersihan sekolah itu adalah Hal yang harus kalian lakukan Dan menjadi kewajiban kalian Mengikuti pembelajaran itu wajib dilaksanakan oleh Anak-anak yang ada di sekolah Nah adik-adik perhatikan gambar berikut Ada gambar satu dan gambar dua Kalau kalian amati gambar satu itu sedang sikat gigi Tapi keran airnya bagaimana adik-adik Ya keran airnya tidak ditutup Sampai banjir seperti itu ya Nah gambar kedua itu sedang mencuci piring Nah ya mencuci piring Ini tapi saat menggosok apa piringnya Kerannya juga tidak dimatikan Nah kita mau jawab pertanyaan yang ada Apakah dia sudah mendapatkan haknya dengan baik Dari gambar satu dan gambar dua Apakah orang yang sikat gigi ini sudah mendapatkan haknya Sudah bisa menggunakan air adik-adik Jadi ini haknya yang dia bisa terima adik-adik Lalu yang gambar dua juga sudah mendapatkan haknya Yaitu air bersih Nah sekarang apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya Kewajibannya kalau kita sikat gigi seperti itu ya Seharusnya keran airnya dimatikan Supaya hemat air Nah seharusnya ini dua-duanya itu yang harusnya dilakukan adalah Ketika tidak digunakan ya Ketika kita sudah sikat gigi Airnya matikan dulu Ketika piringnya sedang digosok dengan sabun Kita matikan kerannya dulu Baru nanti ketika dibilas Baru kita hidupkan lagi Jadi kalian sudah tahu mereka mendapatkan hak Tetapi mereka lupa melakukan kewajibannya Yaitu menghemat air Nah ini adalah Cara menghemat air Ya adik-adik ya Ingat memang air itu selalu ada Tetapi kita juga harus Menghemat air Yang pertama itu caranya dengan memeriksa tagihan air Jadi orang tua kalian setiap bulan Pasti mendapatkan tagihan air Nah disitu apakah mengalami kenaikan atau penurunan Yang kedua Mandi dengan singkatnya Tidak perlu mandi terlalu lama Yang pasti harus bersih adik-adik ya Tidak mainan air dulu Atau kalian Apa ya Berendam dulu yang lama Sambil airnya mengalir Tidak perlu adik-adik Gunakan seperlunya Berikutnya Matikan kran Saat bersabun dan sikat gigi Nah mematikan kran ini dapat menghemat air Lalu mencuci saat pakaian kita sudah banyak Ya jadi Cucilah baju saat Baju kita sudah menumpuk banyak adik-adik Bukan mencuci satu baju Pakai mesin cuci Nah itu malah boros listrik Juga boros air Lalu berikutnya Tutup kran dengan sempurna Pastikan tidak ada air yang menetes lagi Lalu berikutnya adalah Manfaatkan air limbah Gunakan kembali air bekas cucian Nah air bekas cucian Itu bisa kalian gunakan lagi Misalnya Untuk Apa itu Membersihkan Itu ya Kamar mandi Bisa Kalian bersihkan Nanti ketika kalian bilas Dengan air yang bersih Nah Untuk kamar mandi Yang ini adik-adik Yang duduk Untuk yang WC Duduk nih Kalian tekan tombol Setengah siram Pada closet Jadi Tidak terlalu penuh adik-adik Yang penting siram Sampai bersih Kalian bisa menghemat air Dengan cara yang lain Menurut kalian Masing-masing Demikian tadi adik-adik Pembahasan kita Di tema 2 Sub tema 1 Pembelajaran yang kedua Semoga video dari Kak Citra ini Bermanfaat untuk adik-adik semuanya Jangan lupa Untuk kalian tetap berdoa Dan semangat belajar ya Hemat air juga nih adik-adik Kita sudah belajar nih Tentang Menghemat energi Terima kasih adik-adik Sampai jumpa ya Di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Terima kasih Terima kasih